Hai ketemu lagi di cerita OI, kali ini cerita OI tidak akan berbagi tentang DIY atau makeover ataupun baking tetapi cerita OI akan berbagi tentang traveling Jonju adalah sebuah kota bersejarah di bagian selatan kota Seoul Kota Jonju ini menarik karena memiliki sebuah desa tradisional yang disebut dengan Jonju Hanok Village jarak dari kota Jonju ke desa tersebut kurang lebih 30 menit menggunakan taksi Nah menurut saya desa ini sangat romantis dan sangat menarik jika bisa berkunjung berwisata ke desa ini itu sebabnya di cerita OI kali ini saya akan bercerita 14 hal yang bisa dilakukan saat berwisata di desa Hanok Village ini benarnya Jonju Hanok Village tidak terlalu luas jadi kira-kira apa ya 14 hal yang bisa kita lakukan di desa ini yuk tonton terus video ini kalau teman-teman akan berkunjung ke Korea pada tahun depan mungkin video ini akan menjadi referensi tempat-tempat mana saja yang bisa teman-teman kunjungin dan hotel atau guesthouse mana yang teman-teman bisa tempatin dengan budget tentunya jika teman-teman suka jangan lupa like, subscribe, komen dan juga bagikan bagi teman-teman yang lain sehingga video ini akan memberikan manfaat bagi banyak orang bagaimana caranya dari Seoul ke Jonju untuk kereta teman-teman bisa menggunakan KTX dengan jarak tempuh sekitar 1 jam 50 menit dengan kecepatan 300 km per jam nah untuk kereta teman-teman bisa berangkat dari stasiun Yongsan menuju stasiun Jonju untuk bus teman-teman bisa menggunakan express bus dengan masa tempuh 2 jam 40 menit dari Central City Bus Terminal di Secogu, Seoul ke Jenju Bus Terminal nah harganya lebih murah dari kereta sekitar 13.800 won oh iya perjalanan saya ini dari Busan menuju Jonju ya jadi saya menggunakan keretanya dari Busan jadi tujuan saya ke Jonju adalah untuk menginap di desa tradisional Hanok atau Jonju Hanok Village nah yang pertama ingin saya coba adalah menginap di guest house yang memang benar-benar rumah asli Korea nah ini adalah guest house yang saya tempatin selama 2 hari 1 malam di Jonju waktu itu nyarinya lewat Airbnb sengaja nyari lewat Airbnb karena pengen ada dapurnya jadi bisa manasin makanan dan ini juga salah satu trik dari backpacker jadi bisa lebih irit karena gak beli makanan lagi jadi bisa manasin di dapur guest house nah ini penampakan rumahnya yang pintu-pintu itu adalah kamar-kamar nah ini buah persiman kalau suka nonton Korea pasti tau ya dan bagian dalam rumahnya seperti ini jadi langsung ada baju-baju seperti itu ini kamarnya jadi di lantai gitu dengan pemanas yang menggunakan sistem ondol hal yang menyenangkan menginap di Airbnb ini tempatnya bersih ajumahnya ramah dan plus kita dapat free handbook berkeliling sampai malam hari gak kena charge dan ada sedikit mistake dengan ajumah karena beliau gak bisa berbahasa Inggris tapi beruntung kita punya google translate yang bisa record bahasa Inggris kami di translate ke bahasa Korea jadi akhirnya percakapan menjadi lancar hal kedua yang perlu kamu lakukan setibanya di Jonju adalah sewalah handbook kenapa? karena handbook ini akan teman-teman pakai untuk berkeliling desa dan untuk berfoto mungkin saja pengalaman menggunakan handbook ini hanya sekali seumur hidup dan juga menurut saya akan lebih menyenangkan menggunakan handbook di desa ini sebab desanya romantis banget suasananya juga menyenangkan tidak terlalu apa ya pokoknya benar-benar menyenangkan berkeliling menggunakan handbook jadi gak sampai yang gerah banget jadi jangan lupa sewa handbook harganya juga menurut saya gak terlalu mahal kurang lebih 10.000 won untuk satu jamnya atau bisa coba seperti saya menggunakan homestay yang free nah kalau kamu sudah sewa handbook berjalanlah berkeliling desa ini bersama teman, sahabat, suami, atau istri dan anak-anak dan jangan lupa lihat setiap spot foto lalu berhentilah untuk berfoto jangan lelah untuk mampir lagi berfoto mampir lagi berfoto memang tujuannya salah satu wisata dan oleh-oleh terbesar sebuah wisata adalah berfoto jadi take a moment for every single activity in your travel place berikutnya adalah visit Gyeonggi John Shrine beli dulu tiketnya disini harganya 3.000 per orang di Gyeonggi John Shinsa atau Gyeonggi John Shrine ini ada beberapa tempat spot foto jadi benar-benar perhatikan setiap tempatnya dan lakukan foto bersama keluarga, teman dan karena di weekend biasanya sangat penuh maka belajarlah untuk bersabar atau ngantri di setiap spot foto nah saya juga sertakan beberapa spot foto yang populer ketika mengunjungi Gyeonggi John Shrine atau Gyeonggi John Shinsa Jondong katedral salah satu gereja yang terbaik arsitekturnya Dan mirip dengan Myondong Katedral di Seoul Dan jangan lupa kalau kesini berfoto juga di pagi dan malam hari Jonju Hanggyo atau Confession School Nah ini salah satu sekolah yang udah tua banget ya di Jonju Tetapi yang menarik adalah sekolah ini masih tetap digunakan untuk berbagai program pendidikan Masih berlangsung hingga saat ini Bahkan waktu kami kesana kami gak bisa masuk terlalu jauh sebab lagi ada pesta pernikahan Tapi perhatikan simbol-simbol yang saya masukkan itu merupakan spot-spot foto terbaik di area ini Sayangnya masa autumnya saya lupa ini sudah berlalu atau belum ya Tapi salah satu the best spot autum terbaik di Jonju adalah di sekolah ini Jadi pastikan kesini dan nikmatin autum dan cek tanggalnya sebelum mampir ke Jonju Sehingga bisa dapat momen autum terbaik di tempat ini Nah saat ke Jonju kalau misalnya kamu udah lelah berjalan kaki berkeliling desa Atau membawa orang tua Salah satu alternatif kamu bisa menyewa motorbike ini Satu motor bisa bertiga Dan berkelilinglah desa ini Dan nikmati pemandangan setiap momen yang ada di desa ini Jadi menurut saya ini bagus banget Karena kita juga bisa bawa orang tua Untuk berkeliling desa tanpa takut karena ada kendaraan seperti ini Nah walau perjalanan travel saya adalah backpacker Biasanya saya selalu menyisikan budget untuk menikmati makan siang di restoran lokal Gunanya buat apa? Supaya saya punya pengalaman bisa menikmati makanan tradisional dari negara-negara yang saya kunjungin Jadi jangan takut untuk menikmati restoran lokal Cari yang benar-benar sesuai dengan budget kita Dan sisipkan budgetnya dan nikmati makanan itu akan menambah cita rasa kita Terhadap aneka ragam masakan di dunia ini Nah ini dia nih yang paling ditunggu Ya benar Korea emang termasuk salah satu negara yang selalu memunculkan aneka macam dessert yang fenomenal Yang hates kalau kata anak-anak gaul Indonesia Dan menyenangkan sekali bisa berada di desa ini dengan berbagai macam snack dessert yang lucu-lucu unik enak dan sebagainya Bahkan sampai nggak bisa keliput di video ini semuanya karena waktunya terlalu panjang ya Jadi kalau berkunjung ke sini jangan lupa nikmatin dessert-dessert yang enak ini Satu hal lagi yang perlu dilakukan ketika berkunjung pada satu tempat yaitu menikmati kafe-kafe di tempat tersebut Sekali lagi walaupun backpacker tetap sisipkan budget untuk menikmati kafe Cari kafe yang murah sesuai budget kita Pasti ketemu dan enjoy dari setiap tempat tersebut Nikmatin kopinya secangkir kopi Dengan menikmati sunset atau bersama teman dan keluarga tercinta Pasti akan lebih menyenangkan dan bikin kita punya pengalaman baru Oh iya di depan Korean Traditional Music Center setiap Sabtu Saya nggak tahu hari Minggu ya karena waktu itu Sabtu Biasanya akan ada karnaval musik dari warga setempat seperti ini Jadi teman-teman bisa nikmatin juga Nah di ujung jalan dari katedral tadi teman-teman akan bertemu dengan penamun gate Jadi menurut saya sih lebih cantik di malam hari ya Jadi jangan lupa mampir ke sini berfoto di malam hari Karena menurut saya warnanya itu benar-benar keluar pada malam hari Nah di seberang pengamun gate itu ada Nambu Market Dimana pasar ini sebenarnya pasar seperti pada umumnya Tetapi di weekend pada malam hari itu ada pasar malam Nah ini deh surganya semua snack makanan apa aja yang viral yang enak gak enak semua ada disini Yang aneh gak aneh semua ada disini Tinggal siapin aja saran saya sih kalau mau kesini jangan makan malam dulu di guesthouse atau Airbnb Mampir kesini dulu dan mungkin sih lebih bagus dari jam 5 sore ya Jadi lebih puas kalau saya kemarin udah agak sedikit malam Itu pun udah ya ampun itu kenyang banget asli Dan lihat deh ini Ini tuh gila banget ya Oh my god Jadi ya ini salah satu menurut aku yang menyenangkan juga sih di Jonju bisa dilakukan Jadi kalau ke Jonju gak nginep menurut aku sih rasnya sayang ya Nah at least satu malam deh menginap jadi bisa explore dua hari satu malam Jadi menyenangkan bisa melihat banyak hal di Jonju Nah keesokan harinya di hari kedua sebelum saya pulang Saya jalan-jalan ke Namchon Bridge dan Choyongro Ketemu area ini Ini spot fotonya banyak banget Dan sebenarnya kalau pas emang bener-bener dapat autumn banget Ini gila ini bakal keren abis Udah kebayang di frame lensa frame saya tuh Kerennya kayak gimana Cuman memang karena gak dapat momennya Jadi sekali lagi teman-teman harus bener-bener check date-nya Tanggalnya yang tepat ya Saya sih gak terlalu kecewa Karena nanti saya akan cerita di vlog berikutnya ya Di Nami Island Nah ini tuh gila keren banget tempatnya Dan jadi tuh kayak menyusun jadi jembatan Kemudian dibawahnya ada jalan dibuat jogging track Jadi bisa sambil jogging track menikmati pemandangan alam Menikmati autumn dan ini tuh tembus ke arah ke confusion school juga Jadi tembus ke arah desa Apa desa mural Buat teman-teman yang lagi kepikiran ide untuk nyatakan lamaran Nah Slow City atau Jonju Village ini juga merupakan satu tempat yang menurut saya cocok Karena romantis banget Jadi teman-teman bisa nyatakan Maukah kau menikah denganku? Sama seperti kami Kami membuat semacam film pendek Untuk romantis-romantis aja sih Akhirnya saya harus berkata Goodbye Jonju Hanok Village See you later Maybe on next spring And I will be miss you Bye bye Nah traveling kali ini sebenarnya sudah dilakukan tahun lalu Yaitu di bulan Oktober sampai awal November Jadi perjalanan traveling ke Korea selama 10 hari Totally 8 hari di Korea dan sekitarnya Nah cerita traveling ini akan saya bagi dalam beberapa part Karena saya ingin memfokuskan setiap kunjungan kami Dengan video-video yang detail